selamat menikmati sebelumnya di podcast SPH, di Bicang Ser SPH juga ada Bu Sefti Mayang Sari, MPSI Psikolog Assalamualaikum Bu Sefti Waalaikumsalam Bu Aris gimana kabarnya Bu Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bu Sefti ini merupakan psikolog yang bertugas di Semen Padang Hospital kelas CWPOL mungkin kita mau nge-reminding lagi ke kelas CWPOL Bu Sefti bertugas di SPH sejak kapan sih Bu? sejak kurang lebih 5 bulan terakhir ini 5 bulan terakhir dan tentunya sudah banyak menangani permasalahan-permasalahan psikologis yang dialami oleh masyarakat kota Padang yang memeriksakan kesehatan mentalnya kesehatan jiwanya ke Semen Padang Hospital dan kelas CWPOL bersama Bu Sefti Mayang Sari, MPSI Psikolog kita akan ngobrol tentang fenomena menyakiti diri pada remaja atau self-harm mungkin Anda, anak-anak muda sekarang mungkin sudah agak familiar dengan kata-kata ini karena mungkin, oh ternyata lihat di sosial media ada kejadian-kejadian tapi mungkin orang-orang tua masih belum aware nih dengan yang namanya self-harm ini dan kita akan ngobrolin tuh bersama Bu Sefti fenomena menyakiti diri atau self-harm yang terjadi pada remaja di awal ini Bu Sefti, apa sih yang disebut dengan self-harm tersebut? nah, sebenarnya kalau self-harm ini kan fenomenanya tadi sudah disampaikan menyakiti diri sendiri nah itu memang fenomenanya ibarat gunung es ibaratnya yang nampak itu hanya sedikit gitu jadi memang orang tua, guru di sekolah ataupun orang-orang dewasa di sekitar remaja itu tidak banyak yang menyadarinya tapi sebenarnya di dalam ataupun di bawahnya itu banyak sekali fenomena ini terjadi jadi self-harm ini kalau bahasa diagnosisnya itu NSSI atau non-suicidal self-injury jadi disini mereka menyakiti dirinya tanpa ada niatan ataupun ada keinginan untuk bunuh diri gitu nah itu yang sebenarnya kalau kita bahas hari ini itu yang lagi tren saat ini gitu jadi mereka menyakiti diri mereka sendiri, melukai diri mereka sendiri atau fenomena yang banyak terjadi misalnya mengiris tangan mereka sendiri itu memang lebih kepada niatan untuk kepuasan emosi saja gitu jadi bukan untuk membunuh diri ataupun niatan untuk meninggal lah istilahnya gitu oke, kita ngobrolin tentang self-harm ini kelas BIPO bukan untuk menakut-nakuti bukan untuk men-trigger atau mungkin bahasanya agak sedikit bikin ngilu ya buku sepi tapi ini adalah fenomena yang memang perlu kita bahas agar kita orang-orang sekitar dan juga mungkin Anda di rumah punya kenalan-kenalan yang mengalami hal serupa ini bisa aware dan juga bisa menanggulani apa sih yang harus dilakukan ketika orang-orang terdekat kita mengalami hal ini tadi self-harm sudah disebutkan oleh Bu Septi adalah aktivitas menyakiti diri sendiri tanpa ada intensi untuk melakukan bunuh diri apa sih Bu yang mendorong seseorang khususnya remaja nih untuk melakukan self-harm ini? nah jadi sebenarnya kalau kita lihat kalau memang dia tidak ada niatan untuk membunuh diri berarti ada faktor lain nih yang membuat remaja tersebut melakukan perilaku menyakiti diri sendiri atau self-harm ini yang pertama biasanya seperti yang tadi saya sampaikan juga itu ibaratnya pelampiasan emosi jadi anak remaja memiliki emosi yang tidak bisa dia ekspresikan secara tepat dan benar akhirnya dia memilih untuk menyakiti dirinya sendiri jadi itu ibaratnya suatu coping mechanism bagi mereka untuk menyelesaikan suatu masalah nah yang kedua yang sangat mirisnya lagi adalah ketika fenomena ini diinisiasi karena ikut-ikutan gitu jadi misalnya dalam mungkin pernah juga klasi ataupun SPH mendengarkan bahwa ada beberapa sekolah yang akhirnya melakukan ragia kepada siswa-siswanya karena ternyata ibaratnya satu siswa ditemukan akhirnya ternyata banyak siswa yang ditemukan jadi mereka memang lebih ke ikut-ikutan ikut-ikutan tren supaya dianggap gaul supaya dianggap kompak sehingga ada tren sendiri untuk istilahnya barcode gitu kalau zaman sekarang nah kemudian yang ketiga itu memang dari faktor eksternal mereka ibaratnya mereka memiliki orang tua yang otoriter atau mereka merasa tidak ada yang memahami diri mereka sendiri gitu jadi mereka mencari-cari perhatian untuk agar orang memperhatikan mereka dengan melakukan safe harm ini kemudian ada juga faktor lain seperti kesepian kemudian mereka sendiri yang akhirnya mengiris-iris tangan mereka untuk melampiaskan rasa sepinya atau ibaratnya itu dianggap sebagai suatu kegiatan pengisi rasa sepinya jadi sebenarnya kalau kita lihat alasannya itu banyak yang tidak terlalu mendasar gitu kan ibaratnya kalau kita konsulin gitu kita mendengar alasannya yaitu alasannya itu sangat tidak disangka-sangka baik itu dari orang tua itu sendiri ataupun ya kita sebagai praktisi kesehatan mental mendengarnya tapi ya begitulah remaja kalau kita bilang kadang memang masa mereka itu memang masa yang penuh perubahan ibaratnya sehingga banyak hal yang harus mereka sesuaikan dan itu membuat mereka stress sendiri ditambah dengan peningkutan-peningkutan dari luar gitu oke apa saja sih Bu ini untuk medical purposes adalah tujuan untuk kesehatan kita semua apa contoh-contoh kegiatan self harm yang dilakukan oleh orang anak-anak remaja sekarang ya mungkin orang tua gak aware nih oh mungkin tadi Bu Septy mengatakan ada yang ngiris-ngiris tangannya mungkin orang tua kita mikir gak mungkin ada yang akan melakukan itu tapi ternyata faktanya ada loh gitu ya Bu faktanya ada bahkan menjadi trading barcode trading gitu kalau kita ibaratnya barcode kalau kita belajar di supermarket kan yang di scan nah mereka mengiris-ngiris tangan mereka itu dengan menggunakan pen tool ataupun penuti nah itu yang banyak kemudian mereka melakukan pelaku menyakiti diri sendiri juga ibaratnya minum obat sakit kepala dengan dosis yang sangat tinggi ibaratnya kalau kita cuma minum satu tablet mereka bisa minum tiga tablet, empat tablet gitu kemudian juga mereka fenomena ini kan lebih banyak terlihat pada perempuan yang dibandingkan laki-laki tapi bukan berarti laki-laki tidak ada melakukan ini gitu nah kalau untuk laki-laki bisa jadi perilaku sefham menyakiti diri mereka sendiri lebih ekstrim lagi ibaratnya seperti menamprakkan diri saat berkendara ataupun mereka kayak mengambil resiko misalnya di jalan raya ngebut-ngebut ngebut-ngebut ataupun memotong kendaraan-kendaraan yang ngebut gitu ketika mereka selamat alhamdulillahnya yang mereka ibaratnya terpuaskan emosinya di saat mereka lagi marah mereka akhirnya merasa marahnya itu terlampiaskan gitu oke selain merasa kesepian ataupun tidak mendapat perhatian dari orangtua apa sih bu peran-peran lingkungan sosial yang menyebabkan seorang remaja terdorong untuk melakukan sefham ini nah ya itu jadi kalau misalnya kita lihat orangtua yang membawa remajanya konsultasi di situ mereka banyak tidak menyadari bahwa anaknya sudah bertindak sejauh itu sampai nanti biasanya itu adanya panggilan dari guru ataupun adanya laporan dari guru bahwa anak mereka melakukan sefham gitu nah tapi selain dari faktor persepian, faktor mencari perhatian ataupun faktor mereka sulit untuk mengekspresikan emosi faktor dukungan sosial sekitarnya juga sangat penting gitu terutama kita tahu bahwa remaja itu kan mereka akan dekat dengan teman-temannya ya mereka akan bergaul dengan peer ataupun geng mereka gitu nah pengaruh geng ini ataupun teman-teman dekat ini sangat besar ternyata gitu di remaja itu sendiri jadi kadang orang tuanya juga merasa mereka sudah memberikan kasih sayang mereka sudah optimal dalam hal pengasuhan dan mereka dan anak pun ketika ditanya apakah masalah ini ada masalah kaitannya dengan orang tua ataupun keluarga tapi mereka menjawab tidak hanya lebih kepada ya mengikut-ikut-ikutan teman tadi oke berarti orang tua ataupun guru di sekolah perlu memperhatikan di mana tempat si anak mengaktualisasi diri iya benar di mana teman-temannya lingkungannya begitu ya Bu Seti iya makanya kalau di sekolah itu kalau sudah terjaring satu biasanya ada lagi, ada lagi oke tadi Bu Seti mengatakan fenomen anak-anak sekolah karena mungkin ada tren yang serupa terjadi ketika anak-anak remaja ini melukai dirinya melakukan self-harm itu, utamanya di tangan ya Bu iya membuat dalam tanda kutip barcode itu kalau yang datang ke Bu Seti, klien Bu Seti yang datang ke psikolog Semento Hospital apakah lebih kurang juga mengalami hal serupa atau bagaimana? iya lebih kurang fenomenanya hampir mirip ya jadi mulai dari tren barcode itu juga ada yang mengiris-miris tangan mereka tapi irisan tipis karena masih menggunakan tadi pen tool ataupun penyiti kemudian yang minum obat sakit kepala lebih dari satu tablet sehari atau sekali minum misalnya tiga atau empat butir atau lebih dari itu itu juga ada beberapa seperti itu gitu nah jadi kalau kita lihat memang ya ibaratnya fenomena, tren ya jadi memang dimana-mana sebenarnya saya rasa akan ada situasi tersebut tapi ya itu tadi tidak semuanya itu terlihat gitu ibaratnya yang permukaan itu hanya sedikit karena ya tidak dilaporkan ataupun juga tidak dilakukan tindakan lebih lanjut gitu ini berhubungan dengan kesehatan mental ke Bu? iya kalau kita lihat kalau dari tadi dari dia khusus awalnya NSSI berarti dia ada kaitannya dengan kesehatan mental tapi ada juga yang memang penyebabnya itu masalah kesehatan mental tapi pelampiasannya dengan melakukan self-harm maksudnya apa? misalnya anak itu memiliki kecemasan atau anxiety atau anak itu memiliki trauma atau kejadian traumatis atau dia memiliki depresi atau misalnya hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental yang terdiagnosis lebih dahulu tapi ketika serangan kesehatan mental ataupun kesehatan mental mereka sedang memburuk kemudian mereka bisa bertindak melakukan self-harm tadi gitu apakah ada momen-momen remaja ini melakukan self-harm itu di luar kendali mereka ya Bu? kalau di luar kendali mereka ya berarti memang memang ibaratnya ya itu memang suatu apa ya gangguan atau kesehatan mental gitu jadi memang kebanyakan ketika kita tanya kalau mereka mau berubah ya pasti mereka mau berubah ibaratnya ya mereka tidak mau lagi menyakiti diri mereka sendiri karena berbagai faktor gitu tapi bisa jadi mereka datang berusul lagi dan mereka melakukan hal tersebut lagi gitu dengan alasan ya itu tadi kadang memang mereka menganggap lebih enaknya pelampiasannya seperti itu atau ya tadi ibaratnya sesuatu itu di luar kendali mereka sehingga mereka akhirnya memang lebih menikmati lah rasa sakit yang mereka buat sendiri gitu oke peran orang tua untuk melihat fenomena ini seperti apa Bu? nah sebenarnya peran orang tua itu tadi sangat penting selain peran guru di sekolah tentunya ya jadi self-harm ini biasanya tertutupi terutama misalnya pada anak perempuan yang menggunakan baju panjang hijab gitu jadi kan memang tangan mereka kan tidak terlihat ya jadi tapi kalau di rumah ya orang tua kan seharusnya aware gitu ketika melihat ada luka sedikit pada anak gitu nah itu bisa di follow up untuk ditanyai lukanya kenapa apalagi kalau sudah seperti garis-garis gitu apakah karena memang garukan karena kan kadang anak juga bilang oh itu karena digaruk oh itu karena lecet kena kayu nah itu yang harus diperhatikan nah juga terlihat juga misalnya adanya perubahan dari sikap anak maksudnya dia menjadi lebih pengurungkah ataukah dia memang lebih suka menyendiri gitu kemudian memang kepada orang tua memang lebih bersifat komunikasinya itu terbuka gitu jadi memang apa yang dilakukan oleh anak di sekolah apa yang dilakukan anak di rumah saat orang tua bekerja itu bisa terdeteksi dengan baik oke kemudian jangka panjang buat seorang remaja yang terus melakukan aktivitas self-harm ini seperti apa? nah sebenarnya itu yang ditakutkan jangka panjangnya jadi bagi remaja yang menonton misalnya yang sudah melakukan mungkin awalnya mereka akan berkata kan tidak sampai meninggal atau kan tidak sampai luka-luka seperti apa gitu tapi kan kita ibaratnya adiksi jadi adiksi itu kan kita mulai dari hal yang kecil ya mungkin kita mulai dengan pentul kemudian naik ke peniti nanti lama-kelamaan karena kita adiksi rasa sakit itu tidak terpuaskan ibaratnya oh sama pentul kayaknya udah biasa nih nanti naik 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 lagi nah itu kan tentu akan berakibat fatal gitu bagi kesehatan mereka gitu kan kesehatan fisik mereka bahkan ya itu bisa mengancam nyawa nah yang kedua juga jangka panjangnya tentu akan berakibat bahwa penanganan emosi mereka terhadap masalah itu akan buruk ibaratnya kalau misalnya cara coping mereka seperti itu ya yang namanya masalah kan semakin kita dewasa masalah akan semakin besar masalah akan semakin banyak gitu tidak harusnya kita berpikir kayak logikanya karena sudah semakin dewasa kita berpikir bahwa tidak mungkin setiap ada masalah kita menilai diri tidak mungkin setiap ada masalah kita melukai diri sendiri nah kan itu ibaratnya penanganannya tidak tepat jadi mau sampai kapan kita akan seperti itu lebih baik kita cari solusi sama-sama kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan kalau ada masalah misalnya kita kategorikan kalau masalah seperti ini apa yang bisa kita lakukan masalah seperti ini apa yang kita bisa lakukan sepanjang obrolan ini saya agak merasa ngilu sebenarnya Pak Sethi karena obrolan kita agak ngeri-ngeri agak sedikit menakutkan tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua kelas people dan juga sahabat SPA agar lebih aware dengan lingkungan sekitar kita ataupun Anda yang punya kepikiran hal yang sama segera cari persolongan salah satunya ke psikolog dan juga konseling apakah itu benar-benar bisa membantu Bu Sethi? iya jadi memang seperti tadi kan banyak faktor penyebabnya jadi kalau memang masalahnya itu kelampiasan emosi yang tidak tepat ya dengan kita melakukan konseling ke psikolog atau ke profesional kesehatan mental lainnya kita bisa memetakan ibaratnya kita bisa mengetahui diri kita itu seperti apa gitu untuk menghadapi suatu masalah atau ketika kita punya emosi negatif ya yang namanya hidup juga kan pasti ada emosi positif, ada emosi negatif gitu nah gimana cara kita mengendalikannya gitu jadi jangan sampai yang awalnya kecil akhirnya seperti tadi yang sampai adiksi akhirnya kecanduan untuk menyakiti diri sendiri nah kalau sudah adiksi kecanduan untuk menyakiti diri sendiri tentu faktor di luar kontrol kita sudah nggak ada ibaratnya tadi dilepas kendali gitu nah itu tentu akan lebih berat lagi untuk kita mengobatinya dibandingkan yang masih memiliki kesadaran ibaratnya masih aware dia oh ternyata ini kayaknya salah lah tapi seperti apa ya nah jadi akan lebih bagus kita memang sama-sama memetakan kemudian kalau misalnya apakah konseling itu bisa membantu selain itu juga memang biasanya kan terjadi karena pola komunikasi yang buruk gitu kan nah selain anaknya tentu kita panggil orang tuanya mungkin memang ada masalah komunikasi antara anak dan orang tua sehingga kita bisa untuk melihat dari sisi keduanya gitu mungkin selama ini salah paham kak atau salah persepsi sehingga kita bisa bangun sama-sama untuk melihat dari dua persepsi tersebut gitu oke apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja-remaja kita yang mungkin masih melakukan hal yang demikian atau mungkin kepikiran atau melakukan hal serupa nah jadi yang harus dilakukan adalah hentikan sekarang juga gitu kan jadi memang sebaiknya bagi remaja yang sudah melakukan atau terniat untuk melakukan lebih cepat dihentikan lebih baik gitu karena memang dampaknya itu sangat buruk bagi diri kita sendiri khususnya dan pasti akan berdampak juga bagi orang-orang sekitar nah makanya biasanya kalau di sekolah kan guru melakukan raja itu ibaratnya guru nggak mau hanya satu orang gara-gara satu orang ibaratnya nanti menyebar ya jadi ibarat virus atau penyakit gitu kan takutnya itu menyebar kemana-mana yang awalnya tidak terpikir akhirnya menjadi kepikiran nah itu ternyata ya selain berdampak pada diri kita sendiri juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita jadi apa yang harus dilakukan memang hentikan sekarang juga kemudian ceritakan gitu kepada siapa yang dipercayai oleh remaja sekarang gitu misalnya orang tua kah teman kah burunya kah gitu atau memang kalau malu ya kita bisa meminta kepada orang tua misalnya kayaknya aku perlu ke psikolog nih atau aku perlu ke psikiater misalnya ke psikolog ataupun ke guru beka kalau di sekolah sehingga mereka bisa terbuka komunikasinya sehingga bisa diketahui akar pemasalahannya karena sefam tadi kadang akar pemasalahannya itu enggak satu kan jadi kita sudah bahas juga jadi kita bisa memetakan masalahnya itu sebenarnya dimana apakah hanya segeda tren ikut dia mengendalikan emosinya itu yang lebih buruk gitu oke coping mechanism seperti apa yang harus dilakukan untuk pengalihan dari self-fam ini? nah sefam ini kan mereka melakukan coping mechanismnya dengan menyapiti diri sendiri jadi ibaratnya mereka merasakan agar sakit yang karena suatu masalah itu terlampiaskan dengan menyakiti diri sendiri sebenarnya pola-pola kerjanya mungkin mereka beranggapan seperti itu gitu kan nah tapi kan sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu kan nah jadi sebenarnya coping mechanism seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengganti seperti itu dari si self-fam ini tentu kita akan lihat lagi gitu sebenarnya coping mechanismnya dia mau yang positif atau negatif misalnya ada orang yang melakukan coping mechanism itu dengan melakukan kegiatan positif terlebih dahulu supaya dia tenang kemudian dia baru bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalahnya ibaratnya mereka kayak melakukan jalan-jalan, baca buku, nonton korea, ataupun apapun itu yang istilah zaman sekarang itu healing mereka terlebih dahulu gitu kan baru setelah diri mereka tenang, nyaman, baru mereka memikirkan masalah dan mencari solusi dengan kepala yang lebih dingin ibaratnya lebih tenang perasaannya, emosinya juga lebih positif atau ketika mereka tidak bisa seperti itu ya mereka bisa melampiaskan kemarahan itu dengan cara yang paling sederhana misalnya mencoret-coret kertas kemudian menrobek-robek kertas gitu kan itu sama-sama ibaratnya sama-sama melampiaskan emosi yang negatif ya tapi satu berbahaya, satu tidak berbahaya gitu jadi ya itu bisa kita mau yang ke positif dulu baru nanti kita pikirkan solusinya atau memang ketika mereka sudah puas misalnya menrobek-robek kertas mencoret-coret kertas melempar-lempar batu teriak gitu kan sehingga akhirnya emosi negatif mereka memang terekspresikan tanpa adanya kerugian membukai diri sendiri ataupun orang lain gitu karena sebenarnya pada dasarnya sama gitu intinya mereka ingin mengekspresikan emosi negatif mereka tadi gitu oke yuk merah-merah ini bisa jadi pembelajaran untuk remaja-remaja yang saling dikepikiran atau sudah melakukan hal yang demikian agar mencari pengalihan atau coping mechanism yang lebih positif tidak melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain terakhir Bu Septi closing statement atas pembahasan kita di sesi podcast SPH pada hari ini nah jadi untuk closing statement nya para remaja yang saya ulangi lagi yang sudah melakukan atau yang termian untuk melakukan seham lebih baik dihentikan atau dihindari sedini mungkin gitu karena kalau sudah terjadi ataupun sudah dilakukan itu akan kelamaan-kelamaan itu akan semakin sulit untuk ditangani jadi lebih baik cerita dengan orang tua cerita dengan guru atau kalau misalnya malu cerita dengan guru BK ataupun dengan psikolog psikiater untuk mencari bantuan secepat mungkin gitu karena intinya melukai diri sendiri itu tidak baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi masalah kita masalah kita tidak akan selesai dengan melukai diri sendiri oke baik terima kasih Bu Septi atas pembahasan dan penjelasan yang sangat terlunut terkait dengan self harm yang terjadi pada remaja pada moda ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua orang tua kemudian guru-guru di sekolah saudara-saudara dan juga mungkin kita sendiri yang terfikirkan atau melakukan hal yang disebutkan tadi dan Anda dapat mencermati podcast SPH ini kelas BIPOL di radio kelas FM dan tentunya di YouTube, kanal YouTube Semen Padang Hospital Anda cek saja di sana banyak sekali informasi-informasi dan juga video-video yang berkaitan dengan podcast SPH dan aktivitas dari rumah sakit kembangan sumber terbarat Semen Padang Hospital dan akhirnya kita harus pamit di podcast SPH kali ini bersama saya Faris Hargana dan Bu Septi Mayangsari, MPSI Psikolog terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you